Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu, makanan keras dapat menimbulkan iritasi di saluran pencernaan. Oh iya, makanan cepat saji pun tidak dianjurkan. Mengapa? Karena makanan ini tidak mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tubuh. Sedangkan orang-orang yang sedang terkena cacar, justru nutrisi tubuhnya harus tercukupi supaya tubuh tidak semakin drop. Jadi itu tadi ya teman-teman, beberapa jenis makanan yang harus dihindari pada saat kalian terkena penyakit cacar. Tapi saya penasaran juga nih, dan sekian daftar makanannya tuh kan banyak banget. Kira-kira mana ya makanan yang paling berbahaya, yang bisa berdampak buruk mungkin ya buat kesehatan kita? Sekaligus aja deh saya mau nanya, terus yang bisa dikonsumsi makanan apa saja dong? Kita dengarkan apa kata ahli ya. Penderita cacar sama sebenarnya kondisinya dengan penderita penyakit infeksi lainnya. Nah kita ketahui bahwa seorang penyakit infeksi, penderita infeksi pasti ada terjadi peradangan di dalam tubuhnya. Maka seluruh makanan yang bisa meningkatkan proses peradangan tuh nggak boleh dikonsumsi. Dari sekian banyak olahan makanan, yang paling cepat memberikan efek peradangan ke tubuh kita adalah makanan yang diolah dengan cara digoreng, menggunakan minyak berulang-ulang atau minyak yang telah menghitam, atau minyak yang telah terosidasi. Maka jenis makanan ini kalau masuk ke tubuh seseorang akan lebih memperberat keadaan peradangan itu tadi, sehingga tidak baik dikonsumsi oleh penderita cacar. Makanan yang aman adalah pertama kali bentuk makanannya harus lunak, jadi yang mudah cerna. Yang lunak itu artinya teksturnasinya harus dalam bentuk bubur gitu ya, dan kemudian tidak mengandung zat-zat yang diolah dengan menggunakan gula yang berlebih, garam yang terlalu asin, dan kemudian bumbu-bumbu tajam seperti merica dan sambal. Nah itu makanan itu aman untuk dikonsumsi. Jadi itu ya teman-teman, makanan yang harus kalian hindari dan yang bisa kalian konsumsi pada saat sedang sakit cacat. Tapi sebenarnya penyakit apa aja sih makanan menjadi alasan utama ya. Kalau kita nggak mengkonsumsi makanan dengan baik, biasanya tuh penyakit akan semakin parah. Dan tentu saja wonderful people di rumah nggak mau itu dong. Jadi harus setuju dengan saya, pada saat sakit harus menjaga makanannya ya. Nah setelah ini saya punya breaking food. Ini ada restoran di bawah kolong jembatan yang katanya keren banget. Dan ini menjadi restoran yang paling keren di dunia. Kita lihat informasinya nih. Kalau ditanya fungsi dari jembatan pasti dong ya untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi di beberapa kota di dunia memanfaatkan kolong jembatan untuk membuat restoran itu paling keren. Konsep restoran di bawah kolong jembatan ini membuat banyak orang tertarik untuk mengunjungi. Di negara mana saja ya punya restoran di bawah kolong jembatan? Pertama ada The River Cafe di Amerika Serikat. Restoran ini berada tepat di bawah jembatan Brooklyn. Panorama pinggir sungai dan patung liberty bisa terlihat jelas dari restoran ini. Sekedar informasi wonder people, restoran ini sudah memperingati hari jadinya yang ke-40 lho. Selanjutnya di jembatan Galata, Turki. Restor ini merupakan salah satu tempat wisata favorit di Turki. Pemandangan lautnya indah dan bisa nikmati dari atas jembatan. Berada di perairan Selat Bosporus di Istanbul, wonder people bisa menemukan banyak restoran dan kafe di bawah kolong ini. Itu dua restoran dari sekian banyak restoran yang terletak di bawah jembatan yang ada di dunia. Kalau kamu sedang berlibur, bisa nih mampir dan menikmati makan favorit yang disuguhi dari restorannya. Menarik banget ya informasi tadi. Dan informasi ini menjadi penutup perjumpaan kita di episode kali ini. Buat teman-teman wonder food di rumah yang mungkin punya pertanyaan atau ada video yang mau dikirimkan ke kita. Boleh silahkan kirim saja ke Twitter ataupun di Instagramnya. Tepung kanji dapat dijadikan bahan pengganti tepung hunkwe. Simak tipsnya ya. STMJ, minuman penghangat tubuh ini apakah benar nyihat kan? Ocah, ini sih teh hijau asal Jepang ya. Hanya berfungsi sebagai minuman penetralisir lidah. Informasi lengkapnya, hari setenin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.